Halo sahabat-sahabat Endokuliner Hunter Selamat bertemu kembali dengan saya hari ini ya Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah, rejeki, berkah, dan selalu berbahagia Amin ya Allah, amin Alhamdulillah ya saya sekarang sudah tiba di Belanda lagi ya Dengan selamat dan sehat walafiat ya setelah saya liburan atau vakansi di Indonesia ya Nah silahkan bagi yang belum melihat video-video saya waktu di Indonesia ya Silahkan cek di channel saya ya Banyak video-video kegiatan-kegiatan saya waktu saya liburan di Indonesia Nah hari ini saya kembali lagi di dapur saya dan mau mulai masak lagi ya seperti biasa Hari ini, ini masakan pertama ya setelah saya liburan di Indonesia Dan kita masak yang ringan-ringan aja ya, yang gampang-gampang aja ya Hari ini saya mau memasak brokoli ya, tumis brokoli dengan daging sapi dan pakai saus teriyaki Nah ini brokoli ya, nah ini brokolinya ya Tuh, ini brokolinya satu ya Ini masih di segel Masih dikasih baju ya karena di Belanda tuh dingin Ini maksudnya supaya lebih tahan lama ya, supaya lebih segar ya tahan lama Dan kita akan memasak yang ringan-ringan aja ya Kalau masak yang berat itu masak tumis batu ya Tumis batu tuh berat, ini brokoli ini ringan ya Dan untuk itu kita persiapkan dulu bahan-bahan lainnya, ini gampang banget ya Silahkan simak aja dan nanti bahan-bahannya saya tulis juga di kolom deskripsi video ya Ini bahan-bahannya untuk membuat tumis brokoli, daging sapi, saus teriyaki yang tentunya enak banget Ini brokolinya Kemudian ini daging sapinya Ini daging sapinya 300 gram ya, sudah dipotong kecil-kecil Kemudian saya mau pakai paprika ya, satu buah Paprika merah, boleh juga yang kuning atau yang hijau Atau kalau nggak ada paprika juga nggak apa-apa ya, di skip aja Kemudian ini bawang bombay, satu buah Boleh juga pakai bawang merah ya Bawang putih ya, silahkan aja Kemudian ini irisan jahe ya, jahe gajah Ini jahe yang wangi, yang enak, yang gurih Ini saya paling suka ya, kalau tumis-tumisan Dipakai jahe ini enak banget Jadi seperti nanti masakan Chinese-Chinese food gitu ya Kemudian ini satu buah bawang daun, ya satu batang Kemudian saya pakai tepung maizena Ini untuk nanti meng-coating dagingnya dan juga sebagai nanti pengental sausnya ya Kemudian merica bubuk Ini saya pakai lada hitam ya Boleh juga pakai lada putih sesuai selera Minyak goreng secukupnya nanti Kemudian ini saus teriyaki-nya Ya bisa dibeli di supermarket ya, banyak ya Meraknya macam-macam, silahkan aja Kemudian garam Dan ini nanti finishing-nya saya kasih sesam oil Untuk menambah aroma ya, untuk menambah selera makan Yang nanti seperti Chinese-Chinese food gitu Kalau nggak ada sesam oil Silahkan skip aja ya Dan kita pakai juga nanti sedikit air Sekarang daging sapinya kita marinasi dulu ya Saya kasih ini ya merica ya Yang sedikit aja Kurang lebih satu sendok teh Kemudian garam Ini supaya nanti itu dagingnya itu tidak hambar ya Nah garamnya 1,4 sendok makan aja Kemudian tepung maizena ya Tepung maizena ini untuk meng-coating ya Supaya nanti dagingnya tetap empuk Satu setengah sendok makan Aduk-aduk Jadi kalau dengan tepung maizena ini Dagingnya nanti itu terasa juicy dalamnya ya Jadi tidak banyak cairan yang keluar Dan tetap empuk Ini teknik ini banyak dipakai di restoran-restoran terkenal ya Jadi kalau tumis daging itu dagingnya itu dikasih Ini dulu ya Apa tepung maizena dulu Nah kita diamkan dulu ya Sebentar ya Sekitar 5-10 menit Sekarang saya mau menumis dagingnya dulu ya Saya tuangkan minyak secukupnya Kurang lebih 10 sendok makan ya Saya nyalakan apinya Bismillahirrahmanirrahim Dagingnya kita tumis dulu ya Ini dagingnya menggumpal ya Tapi tidak apa-apa Nanti juga ini akan berpencar ya Ini menggumpal Karena tadi ada maizena Tepung maizena Kita tumis dulu Sampai matang Tuh sudah tersium wanginya ya Wangi dagingnya Kalau tidak ada daging sapi bisa diganti dengan daging ayam ya Atau dengan udang Atau dengan sosis ya Boleh-boleh aja Sesuai selera Kita aduk-aduk terus ya Supaya matangnya merata ya Ini sengaja saya potong dagingnya kecil-kecil seperti ini ya Boleh juga Dagingnya di-slice ya Dipotong tipis-tipis gitu Sesuai selera aja Nah ini bagusnya itu daging sapi itu Kalau di-coating dengan tepung maizena itu Dia akan mengkilap ya Ke warnanya tuh Cakep banget Dan ini dalamnya ini empuk ya Karena cairannya itu terkunci dengan tepung maizena Jadi tidak banyak yang keluar Nah ini tumisnya udah ya Jangan terlalu lama banget Nanti terlalu kering ya Jadi ini mau saya angkat Saya sisihkan dulu Karena nanti ini mau ditumis lagi dengan brokolinya ya Ini kita lanjutkan untuk menumis bawang bombay Kemudian jahe Kita tumis dulu nih sampai layu ya Jangan terlalu mateng Jadi supaya ada crunchy-crunchynya Nanti ada kriuk-kriuknya Ini sudah layu ya Bawangnya dan jahenya Sekarang saya masukkan brokolinya Saya kasih air sedikit ya Supaya cepat matangnya Saya kasih airnya 100 cc Atau 100 ml ya Nanti cc dikira motor Ada yang bilang kata cc itu mesin motor Padahal cc sama ml itu sama Ini kita masak sampai setengah mateng ya Atau 3 per 4 mateng Jadi jangan mateng-mateng banget Jadi supaya ada crunchy-crunchynya ya Supaya ada kriuk-kriuknya Dan ini jangan ditutup ya Supaya nanti ini Apa warnanya tetap hijau Jadi kalau masak yang hijau-hijau Seperti kangkung, sawi ya Atau buncis, brokoli Itu jangan ditutup ya Supaya tetap hijau Nah ini sudah layu ya Ini kira-kira sudah setengah mateng Sekarang masukkan paprikanya Daun bawang Kemudian merica bubuk ya Ini merica bubuknya Setengah sendok makan Saya sengaja merica bubuknya ini Tidak ditumis ya Karena kalau ditumis itu Kalau menurut saya itu Jadi kurang harum ya Jadi wangi aslinya itu hilang Dan juga nanti pedasnya itu berkurang Jadi saya pengennya Ladanya ini atau mericanya ini Masih asli ya Jadi saya taburkan aja Seperti ini Tapi sesuai selera aja Silahkan kalau mau ditumis Cuma kalau saya Ditumis itu kurang Ditumis itu kurang enak Jadi kayak gosong gitu Kalau ini masih asli jadi rasanya Kemudian saya masukkan garam ya Garam sedikit aja Kurang lebih 1 per 4 Sendok makan Daduk dulu ya Kemudian masukkan dagingnya Nanti teriakinya itu belakangan ya Saus teriakinya Karena kalau masak dengan saus teriaki Itu jangan terlalu lama juga Sekarang kita masukkan saus teriaki Satu Dua Tiga Empat Lima sendok makan ya Kita duk dulu Ini apinya kita kecilkan ya Apinya mulai kita kecilkan Oh wangi banget nih Saus teriakinnya Kemudian supaya ini Sausnya kental ya Ini saya masukkan Tepung maizena ya Setengah sendok makan Dilarutkan dengan air ya Dengan air 50 cc lah 50 cc 50 mili Kemudian langsung diaduk cepat ya Karena nanti takutnya menggumpal dia Tepung maizena itu cepat menggumpal ya Tuh Jadi kental Sausnya ini Jadi tepung maizena itu untuk pengikat ya Supaya sausnya itu kental Terakhir finishing kita masukkan sesam oil Sebagai aroma Secukupnya aja Kalau gak ada sesam oil gak masalah ya Ini bisa di skip Nah Ini wangi banget ya sesam oil Oh mantap Surantap Nah ini sudah selesai Sudah matong Jangan terlalu lama Nanti ini Brokolinya hancur ya Kelamaan Saya matikan apinya Dan ini siap kita hidangkan Tumis brokoli daging sapi Saos teriyaki Kita siapkan disini ya Tumis brokoli daging sapi Saos teriyakinya Kita siapkan di piring jadul Kita sejikan Ini piring dari Indonesia saya bawa ya Saya paling suka banget Piring-piring jadul ini Mengingatkan saya waktu kecil dulu ya Ini wangi kayak di Chinese food ini rasanya Harumnya juga Inilah dia ya Tumis brokoli Daging sapi Dengan saos teriyaki Tuh mantap banget Enak banget Ini gurih ya Dan saosnya kentol Yang nempel di brokolinya Dan di daging sapinya Cara membuatnya juga gampang Silahkan dikombinasikan Kalau nggak ada daging sapi Pakai daging ayamnya Pakai udang boleh Pakai sosis Pakai baso Pakai jamur juga boleh ya Silahkan sesuai selera Sahabat-sahabat Endokuliner Hunter Akhirnya selesai acara masak kita hari ini Yaitu Tumis brokoli Daging sapi Dengan saos teriyaki Enak banget ya Dan gampang banget Cara membuatnya Nah ini hasilnya Ini enak banget Gurih ya Dan wangi ya Silahkan dicoba resepnya ya Like, share, komen Dan juga subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya ya Untuk mendapatkan Notifikasi Kalau ada video baru Dari channel saya ini ya Sampai disini dulu videonya Dan tetap jaga kesehatan Sampai bertemu di video berikutnya Salam sehat selalu So